Timnas Indonesia U19 menggila 3 gol bersarang Libas Kyung Il University tanpa ampun. Namun sebelum lanjut, mohon klik tombol subscribe-nya dulu agar saya lebih bersemangat untuk mengembangkan channel ini. Kalau sudah, mari kita simak bersama-sama. Kabar baik, Timnas Indonesia U19 yang bermain dalam PC atau laga uji coba di Kora Selatan kembali merasakan kemenangan. Bertempat di Stadion Auxiliary Mini, Daegu Kamis 7 April 2022, Timnas Indonesia U19 melakukan perubahan susunan pemain. Pelatih Sentayung mempunyai Erlangga Setius bagi Keper, serta Triori Keperatama Reza Fahrezi dan RC Ahmad di lini depan. Muhammad Ferrari Eggar Amping, Arkan Fikrit, dipercaya menghuni lini belakang. Ada pun lini tengah dihuni oleh Alfri Antoniko, Dimas Pemungkas, Freji Al-Hudaifi, dan Subhan Fajri. Dengan susunan pemain yang komplit, Timnas Indonesia Suhan Sentayung berhasil membuka keunggulan lebih dulu melalui RC Ahmad pada menit ke-38. Skor tersebut bertahan hingga turun minum. Pada babak kedua, Keung Il University sempat memberikan perlawanan. Timnas U19 kemudian dibuat kesusahan sampai akhirnya mendapatkan hadiah tendangan penalti pada menit ke-81. Rabani Tasnim yang masuk sebagai pemain pengganti tak menyianyiakan kesempatan untuk mencetak gol. Namun gawang Timnas U19 harus kebobolan pada menit ke-91. Melalui aksi Giong Iuni hingga laga usai tak ada gol tambahan. Bagaimana menurut kalian? Terima kasih telah menyaksikan video ini dan jangan lupa pantau video-video kami yang selanjutnya. Terima kasih telah menonton!